Mas Ari. Mas Ari telah, silahkan. Mestinya Hamdi yang lebih ngerti kayak gini ya. Oke, kalau dari saya yang lihat, secara teknik kamu sudah jauh lebih bagus. Lebih tajam gerakannya, lebih ekspresif. Hanya memang hati-hati dalam pemilihan kostum. Jadi jaket hitam kamu itu bisa jadi bumerang buat kamu karena detail gerakan tidak terlihat. Sebenarnya kalau tidak pakai jaket atau pakai vest misalnya, mungkin detail gerakan kamu akan lebih terlihat, lebih jelas. Kita bisa menikmati ilmu kamu dalam menari. Dan kita juga bisa terkagum-kagum dengan kayak tadi kamu main, tapi karena ketutup jaket jadi saya tidak terlalu bisa melihat. Jadi hati-hati dalam pemilihan kostum. Terus tadi gerakan warmnya tadi saya lihatnya tidak smooth. Jadi kalau bisa benar-benar harus detail, satu-satu harus rinci karena penampilan solo itu punya tanggung jawab yang lebih dibandingin penampilan grup. Bahwa kamu harus terlihat berbeda, terlihat unik dan harus punya power yang lebih dari sekedar satu orang untuk bisa terlihat menonjol dibandingin penampilan grup. Dari aku itu. Alright, jadi walaupun terlihat gampang tapi tingkat kesulitan untuk menguasai panggung lebih tinggi ya Mas Ari ya. Baik, katanya Mas Ari Hamdi lebih ngerti. Iya makanya langsung aja komen dari Hamdi Pak Bas. Hamdi pasti ngerti gini-gini. Secara keseluruhan kalau saya melihat Daniel secara individual dia punya skill yang luar biasa dalam popping. Tapi disini dia sedang berada di posisi final dan dia lagi bertanding, dia lagi lomba di atas panggung which is euphoria, mental juga berpengaruh. Jadi koreografi yang dia sudah siapkan sebenarnya luar biasa tapi cara dia mengeksekusinya tadi kurang tuntas. Which is ada beberapa detail yang akhirnya tidak di pop saat musik juga sedang ada break momentnya. Jadi harus sesuai gerakan dengan musik jangan sampai lepas apalagi pas eksekusinya juga sesuai dengan musiknya dan itu penting sekali di popping. Keseluruhan menurut saya harus lebih di detailin lagi tapi untuk skill, untuk individual, penguasaan teknik keren. Terima kasih Hamdi. Selanjutnya Jeko. Mr. Jeko. Weh Daniel lu hebat banget. Gue suka banget. Ya jadi ya gue menikmati banget ya. Tapi benar juga kata Hamdi artinya ada beberapa detail yang memang hilang gitu ya. Dan memang tidak kelihatan kata Mas Hari juga kostumnya. Jadi itu fatal banget untuk solo kamu. Pop itu kan kicking segala macam itu harus keluar ya. Mungkin kostumnya sangat mengganggu sekali. Tapi oke tapi gue menikmati banget terus apa namanya lu bisa memainkan blocking sendiri gitu ya. Terus mulai bercerita dari tangan lu turun sampai ke kepala turun ke kaki. Gue liatnya semua clear gitu. Jadi gak tau gue bangga banget ada lu disini Daniel. Thank you so much. Thank you so much Jeko. Terima kasih Daniel Exo. Let's keep it up for Daniel.